Karena kekuatan tekanan yang das ya, di salah satu pulsaan di kawasan Tanjung Mas namanya Lami Citra itu temboknya jebol yang berfungsi sebagai tanggul. Akhirnya air laut masuk seperti air bah. Wali kota Semarang, Hendrer Prihadi menyebutkan ada tiga titik tanggul jebol yang menyebabkan banjir rob di Semarang menjadi cukup parah. Tiga titik tanggul jebol itu dua di antaranya berada di Lami Citra kawasan industri pelabuhan Tanjung Emas dan satu lagi berada di RW 01 Ujung Seng. Upaya perbaikan tanggul jebol di RW 01 Ujung Seng sudah dilakukan karena air sudah mulai surut. Perbaikan sementara menggunakan sanbang atau karung berisi pasir untuk dibuat kisdam. Dia berharap ini bisa mengatasi jika air rob masih tinggi. Sedangkan, tanggul jebol yang berada di Lami Citra belum dapat dilakukan perbaikan mengingat pasang rob masih tinggi. BBWS, DPU, dan Pemprov Jateng akan segera melakukan perbaikan jika kondisi telah surut. Di Lami Citra ada dua titik, satu lagi terpisah di ujung Seng, sebut Hendy kepada Tribun Jateng.com, selasa 24 Mei 2022. Jebolnya tanggul di tiga titik tersebut menyebabkan banjir rob yang cukup parah di wilayah Semarang Utara dan Semarang Timur. Hendy mengatakan, ketinggian pasang rob mencapai 2,1 meter saat diukur oleh BMKG dan DPU Kota Semarang. Itu pun sudah meluas hingga Jalan Kaligawe Semarang. Menurutnya, perlu ada penanganan untuk menyelesaikan persoalan rob di Kota Semarang secara jangka panjang. Pihaknya pun sudah berdiskusi dengan BBWS dan instansi terkait lainnya. Diakuinya, memang untuk melakukannya diperlukan pembiayaan yang cukup besar, semisal membangun tanggul laut. Saat ini, tanggul laut di Semarang setinggi 2 meter. Sedangkan puncak rob mencapai 2,1 meter, maka perlu peninggian tanggul laut untuk mengantisipasi adanya puncak rob yang lebih tinggi. Nah, hari ini sudah 2,1 meter, maka kemudian limpas. Karena kekuatan tekanan yang gas ya, di salah satu perusahaan di kawasan Tanjung Mas, namanya Lampi Cipra itu temboknya cukup, yang berfungsi sebagai tanggul. Akhirnya air laut masuk seperti air bah gitu, dan merendam hampir semua perusahaan industri yang ada di kawasan pelakuan Tanjung. Nah, sekarang penting adalah pembiayaan-pembiayaan.